Kamu tuh sama Ferry, Ferry kan beritanya gini-gini, jadi kita tuh ngeyakinin keluarga aja 2 bulan sendiri. Ferry Irawan dikabarkan akan dipastikan mencalonkan diri sebagai calon legislatif bersama sang istri Fena Melinda. Fena Melinda mengaku bahwa sedang mempersiapkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2024-2029. Kini, Fena rencananya akan maju jadi calon legislatif dengan mengajak sang suami tercinta Ferry Irawan. Seiring dengan keinginan Ferry Irawan menjadi calon legislatif, Fena Melinda juga tengah memasarkan apartemennya yang berada di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Hal ini juga rupanya kembali dikaitkan dengan keputusan Fena Melinda untuk menjual apartemen mewah miliknya beberapa waktu lalu. Lantas benarkah dugaan Fena Melinda menjual apartemen miliknya untuk model nyalek Ferry Irawan nanti? Sebab seperti diketahui, untuk menjadi calon legislatif perlu adanya pengeluaran yang cukup banyak yang harus digelontarkan. Lantaran saat ini mereka berdua sedang menggodok dan mempersiapkan diri untuk nyalek. Ditanya soal jual aset apartemen, Fena Melinda memberikan jawaban tegas. Ibu Feral Bramasta itu membangtah tuduhan tersebut. Fena Melinda mengungkapkan jika apartemennya sudah dipasarkan jauh sebelum Ferry Irawan mau berpolitik. Fena lalu mengungkap alasan kembali mencalonkan diri hingga menggandeng Ferry Irawan dalam partainya. Ia mengatakan masih ada ambisi yang belum terselesaikan. Selain itu, Fena menegaskan bahwa masa politiknya dengan Ferry sangat berbeda. Ferry Irawan mengaku menjajaki dunia politik merupakan pengalaman pertama baginya. Ia mengaku siap jika memang partain memintanya maju dalam pemilu 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!